Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperbarui data korban jiwa gempa di Sulawesi Barat, Sulbar. BNPB mencatat hingga kini korban meninggal dunia mencapai 56 orang. Selain itu, TNI telah mengerahkan sebanyak 41 ton logistik yang dikirim ke Mamuju. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data terbaru pertanggal 16 Januari pukul 8 malam kemarin. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada Jumat Dinihari waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 56 orang. Dengan rincian 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 9 orang di Kabupaten Majani. BNPB juga menjelaskan korban gempa Sulbar yang mengalami luka-luka sebanyak 637 korban di Kabupaten Majani. Dengan rincian antara lain 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang, dan 425 orang luka ringan. Basarnas menyebut bahwa operasi pencarian dan penyelamatan difokuskan di 4 sektor yang dinilai mengalami dampak gempa tertinggi. Untuk hari kedua ini kita melakukan penyisiran lagi pencarian dalam rangka mengevakuasi korban yang masih terperangkap di reruntuhan bangunan di beberapa sektor, yaitu ada 4 sektor yang prioritas untuk kita lakukan operasi pencarian hari ini. Sementara itu, Lanut Halim Perdana Kusuma telah menyalurkan 41 ton bantuan logistik ke Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan logistik seperti kelengkapan dapur, tenda, kasur, selimut, dan perlengkapan bayi, serta bahan pangan telah disalurkan ke daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Selain logistik, TNI, Polri, serta kementerian terkait juga telah menyalurkan tenaga kesehatan sebanyak 243 orang untuk melakukan pertolongan medis di lokasi bencana. Kita sudah mencatat logistik sampai dengan hari ini diberangkatkan sebanyak 41.353 kilogram atau 41 ton kita berangkatkan dari Halim menuju ke Mamuju. Ini saya kira update terkait di Provinsi Gempa Bumi di Sulawesi Barat. Pasca Gempa di Mamuju dan Majeni, Sulawesi Barat, BNPB mengungkapkan bahwa sebagian listrik di wilayah Majeni sudah menyala. Seperti di daerah Majeni, sebagian wilayah Mamuju juga telah dialir listrik Pasca Gempa, Sulbar. Tim Liputan, Berita 1